Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur buncis untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan kurang lebih 1 ganteng tangan sayur buncis nah ini teman-teman untuk sayur buncisnya kita buangkan bagian pangkal beserta ujungnya ya nah ini karena ada seratnya jadi saya menggunakan tangan saja ya untuk memetiknya dan kalau teman-teman mau cepat silahkan menggunakan pisau ya teman-teman ini diger saja sudah boleh nah ini petik sayur sampai selesai terlebih dahulu selamat menikmati cuci bersih dahulu dan lalu kita potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja ya serong saja untuk teman-teman disusahkan saja mau bagaimana cara potongnya selamat menikmati 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 lalu untuk campurannya ya teman-teman saya tambahkan sedikit wortel ini wortel saya kupas ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikopas silahkan cuci bersih dahulu dan potong-potong ini saya potongnya seperti ini kemudian saya tambahkan dengan satu bungkus tahu telur ini tahu telur saya potong saya buangkan bagian ini ya bungkusnya lalu saya potong-potong untuk satu bungkus saja dengan 8 ya teman-teman tapi ini agak tebel ya karena yang satu motongnya pendek yang satu panjang lalu siapkan untuk bumbunya tambahkan dua iris atau dua potong jahe cuci bersih dahulu dan saya potong-potong seperti kur api lalu tambahkan 3 siung bawang putih cuci bersih dahulu dan saya keprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya seperti ini saja sudah boleh kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya ya setelah air mendidih lalu masukkan wortel intinya rebus wortel sebentar saja kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman nah seperti ini saja lalu masukkan sayur buncis rebus sebentar saja ini karena saya masakin untuk orang tua ya teman-teman jadi untuk sayurnya saya rebus ya ini ngerebusnya air mendidih 1-2 menit sudah cukup nah ini kalau teman-teman mau menambahkan itu ya sedikit garam sedikit minyak silahkan ya biar hasilnya lebih bagus karena ini saya masakin untuk orang tua jadi ini tidak saya tambahkan ya nah ini teman-teman untuk air sudah kurang lebih mendidih ya seperti ini saja sudah boleh lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak setelah minyak panas goreng tahu telur gunakan api cacang yang belum besar ya teman-teman goreng tahu telur pelan-pelan ini kita balik ya kita balik satu persatu ini bawahnya sudah ke kuning-kuning teman-teman selesai jelaskan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis kurang lebih bau harum lalu masukkan sayur langsung saja bumbu dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 1 titik merijang buk tambahkan kurang lebih setengah sendok makan saus tiram masukkan tahu telur lalu tambahkan sedikit air panas dan kita tambahkan nah ini teman-teman sambil dia agak rata jangan lupa terserata ya apa yang terang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan bumbu atau bumbu terasa silahkan ya setiranya bumbu terlapas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super mudah super simple saja yang pasti enak ya yang jelas sangat mengguna selera resep kacang puncis ditumis dengan tahu telur dan wortel resep ini kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging sapi daging ayam ataupun daging ikan dan resep ini tentunya enak banget ya teman-teman untuk bahan mudah didapat harga pun juga terjangkau resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati